Pemirsa DPR RI mendorong pemerintah Indonesia untuk dapat berdaulat secara hukum, politik dan ekonomi serta optimis meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, khususnya pada kemandirian penyediaan bahan pangan. Ditemui sebelum menghadiri Sidang Tahunan DPR RI tahun 2017, di Gedung Nusantara DPR RI Seneng Jakarta, anggota Komisi 11 dari fraksi PDIP Andreas Edy Susetio mengharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang berdaulat di bidang politik, lebih mandiri di dalam perekonomian, dan dapat terus berkembang ke arah yang benar. Andreas juga menambahkan dalam perkembangannya Indonesia diharapkan dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang ada, dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan infrastruktur di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian bangsa. Kalau kita lihat perkembangan yang ada memang sekarang menuju ke arah yang sudah benar. Ini semoga ini tetap berlanjut sehingga apa yang menjadi perwujudan trisaksi itu dapat berjalan yang baik. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni mengapresiasi kinerja dari aparat penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai kasus pelik yang terjadi di negara ini dalam satu tahun belakangan ini. Syahroni menegaskan, stigma bahwa hukum itu tajam ke bawah namun tumpul ke atas tidaklah benar. Meski demikian, yang masih harus ditingkatkan adalah kecepatan dan respon dari aparat penegak hukum dalam menuntaskan suatu kasus. Hukum yang memang mesti ditegakkan dan tidak berarti bahwa itu bagian kekurangan yang lebih, tapi ini bagian kekurangan kecil untuk menegakkan hukum ke depan nanti. 72 tahun kemerdekaan ini adalah bagian dari memperbaiki segala aspek dari Sabang sampai Merauke agar terciptanya negara yang aman dan sejahtera.